Ya, sebenarnya banyak poin-poin penisaan diantaranya yang terbaru itu bahwa Panji Gumilang mengatakan tidak apa-apa menginjak Al-Quran Adir undangan untuk memberikan kesaksian Kita soal Panji Gumilang tentang fokus kepenistan agama Jadi kita tidak membahas tentang Al-Jetunnya tapi fokus kepada pimpinan Al-Jetunnya Kita di sini, saya sebagai pelapor, ini seksi pelapor dan juga teman-teman mengawal ada di luar sekitar 13-an Oh tidak, kita fokus tentang penistaan atau pelecehan kepada agama oleh Panji Gumilang Kita fokus, kita fokus satu-satu Ya, dari Polda sudah diarahkan ke sini dan surat sudah diterima dari Mabes juga untuk datang ke sini Kita yang pertama ada, kita bawa screenshot dari beberapa media sosial dan juga foto dan video Jadi kita hanya tiga poin Ya, sebenarnya banyak poin-poin penistaan diantaranya yang terbaru itu bahwa Panji Gumilang mengatakan tidak apa-apa menginjak Al-Quran Al-Quran itu disamakan dengan Koran gitu kan Nah ini juga penistaan juga Tapi kemarin kita yang di garis basari adalah dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan Wahyu Allah, bukan kalam Allah Seperti itu Dia berbicara menginjak foto Al-Quran Asal dia pernah melihat foto kalau dia menginjak Al-Quran Dia menyamakan, membayangkan seperti kejadian di luar negeri Itu kan penginjakan Al-Quran Nah cukup hanya minta maaf karena itu sama dengan Koran gitu kan itu sebuah kertas seperti itu Ini penistaan makanya kita menuntut kepada Saya Muhammad Syahreza Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Bia TV dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Terpercaya Terpercaya